God is fighting for us, pushing back to darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken, in the name of Jesus, Adam is defeated, and we will shout it out, shout it out. Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih, saya akan berbicara tentang satu tema, Walking with God. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan lah yang akan memberikan kemenangan. Bukan oleh karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena kepintaran kita, tetapi Tuhan lah yang memberikan kemenangan. Mari bersama-sama kita baca keberan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Puji Tuhan Bapak-Ibu sudah terkasih. Kisah ini menceritakan betapa Musa menggantungkan kehidupannya. Bahkan bangsa Israel, dia berkata bahwa bangsa Israel bisa berjalan, melangkah di dalam kepastian, melangkah di dalam pengharapan yang pasti, melangkah di dalam kemenangan demi kemenangan. Jika Allah yang menuntun mereka, jika Allah yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, mengapa berjalan bersama dengan Allah sangat penting? Termasuk untuk saya dan Bapak-Ibu sudah terkasih dimanapun sudah sedang mendengarkan program ini. Mengapa berjalan bersama dengan Allah sangat penting? Apalagi di masa-masa yang sukar seperti ini. Banyak orang yang mulai menyerah dengan kondisi ini. Banyak orang yang mulai angkat tangan, lalu berkata, saya tidak sanggup lagi. Bahkan ada sekelintir orang yang mulai mempersalahkan pemimpin, mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi di sekelilingnya. Bahkan ada orang-orang yang sampai berani mempersalahkan Tuhan karena kondisi ini. Nah, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya apapun masalahnya, dia akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bahkan firman Tuhan berkata, kita ini lebih dari pemenang. Mengapa berjalan bersama dengan Tuhan sangat penting? Yang pertama, karena akan ada pembedaan antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Yang saya maksudkan dengan umat Tuhan, pastinya adalah mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Perhatikan ayat yang kelima belas. Dikatakan seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ayat ke-16, bagian terakhir. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Garis bawahi kata, dibedakan. Saya percaya bahwa semua manusia punya otak, punya pendengaran, punya indera. Kita semua dianugerahi dengan hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan. Tetapi apa yang membedakan antara umat Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kisah ini, kisah Musa dan bangsa Israel, menceritakan dengan sangat jelas bahwa dikatakan seperti ini. Saya ulangi lagi. Pasal, keluaran pasal 33 ayat 16 bagian terakhir. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara ku terkasih, dibedakan yang dimaksud adalah seperti ini, Bapak Ibu. Coba perhatikan ayat yang ke-17. Dibedakan di dalam ayat 16, dijelaskan di dalam ayat 17. Dikatakan begini, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi apa yang membedakan kita, membedakan umat Tuhan, membedakan pribadi-pribadi yang melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, termasuk di masa-masa yang sukar ini, dengan orang-orang yang tidak hidup, tidak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mendapat kasih karunia. Mereka dikenal oleh Tuhan. Mereka mendapat perkenanan Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sekalipun sukar, tapi percayalah kasih karunia Tuhan selalu ada. Kasih karunia Tuhan menuntun kita untuk tetap bisa memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Setelah badai yang luar biasa menerpa ini, akan ada pelangi yang indah. Walaupun hari-hari ini begitu berat, air mata, banyak usaha-usaha yang mulai goyang, karena situasi yang berat ini. Banyak orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaan. Banyak orang-orang yang mulai masuk ke masa-masa yang sangat sukar secara ekonomi. Tidak sekedar masalah kesehatan COVID-19, yang disebabkan oleh virus corona, tetapi juga mulai merendet kepada sektor-sektor yang lain, termasuk sektor ekonomi. Tapi percayalah, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Artinya kalau Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Jika ia mengenal engkau, dia tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Jika Tuhan mengenal engkau, maka Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Karena, yang kedua, karena orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan untuk terus melangkah. Bapak-Ibu, pernahkah Bapak-Ibu mengalami yang namanya burn out? Atau kelelahan? Ada anak-anak Tuhan yang mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan kehidupan, dan akhirnya menyeret mereka kepada zona yang namanya burn out. Kelelahan. Bapak-Ibu sudah terkasih, Yesayan 40 ayat 31 berkata begini, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulangi sekali lagi bagian terakhir. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak-Ibu sudah terkasih, normalnya siapapun ia, selagi ia masih seorang manusia, ketika kita berjalan dalam radius tertentu, ada batasan-batasan tertentu dalam diri kita yang mengharuskan kita. Karena kita berjalan, lalu menjadi lesu dan itu menjadi normal, Bapak-Ibu sudah terkasih. Ada orang-orang yang mampu berjalan 1 km, tapi ada juga orang-orang yang mampu berjalan 5 km. Ada orang-orang yang berjalan 1 km, dan setelah itu dia sudah menjadi lelah, sudah menjadi lesu. Ada orang-orang yang mampu berlari sejauh 5 km, tapi ada orang-orang yang tidak mampu berlari 5 km. Ada orang-orang yang berlari mungkin hanya ratusan meter, lalu mereka sudah menjadi lelah, mereka sudah menjadi lesu. Firman Tuhan berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak-Ibu sudah terkasih ini berbicara apa? Ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Katakan amin. Di tengah-tengah masalah pergumulan hidup yang sebesar apapun, ada kekuatan yang selalu baru. Karena itu andalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan artinya merelakan seluruh hidup kita dituntun, disertai, dipimpin oleh Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan, sumber kemenangan. Bapak-Ibu sudah terkasih, penting bagi kita untuk setiap hari bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, membaca, merenungkan akan berfirman Tuhan. Ada waktu-waktu khusus kita berdoa, intim dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, setiap hari, mereka mengalami yang namanya disegarkan, direfresh kembali. Mungkin ada kisah perjalanan kehidupan yang membuat mereka terluka, tetapi ketika mereka intim dengan Tuhan, percayalah, mereka terus disegarkan. Orang-orang yang terus melekat dengan Tuhan, akan terus mendapat kekuatan yang baru. Sekalipun situasinya terlihat, tidak mungkin, tapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, akan terus melangkah dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bapak-Ibu sudah terkasih, beberapa waktu yang lalu, ada sebuah kisah, seorang hamba Tuhan, seorang worship leader yang sangat hebat, yang telah menciptakan lagu-lagu yang sangat memberkati banyak orang. Dia menjadi hamba Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan di bidang musik gereja. Dia seorang WL yang sangat luar biasa, dari sebuah gereja yang sangat besar, tapi mengagetkan sekali, karena beberapa waktu yang lalu, secara terbuka, dia menyatakan bahwa dia tidak percaya lagi akan keberadaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena pergumulan kehidupannya, di dalam perandungannya, dia mulai bertanya, mengapa ada orang-orang yang diselamatkan, tetapi mengapa ada juga orang-orang yang diselamatkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan teologi seperti ini, yang mungkin tidak bisa dicerna oleh pikirannya, kemudian membuat dia mulai menjadi lelah, mulai menjadi lemah, dan tanpa dia sadari, imannya mulai lemah, imannya mulai goyah. Bapak Ibu Surah Terkasih, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, selalu ada kekuatan yang baru. Apapun pertanyaan-pertanyaan teologis yang muncul, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mau menyelamatkan semua umatnya. Orang-orang yang percaya kepadanya, tidak sekedar diselamatkan, tetapi orang-orang yang percaya kepadanya, selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Imannya tidak akan pernah menjadi goyah. Imannya tidak akan pernah menjadi lemah, lalu kemudian kalah dengan situasi. Menurut saya, tragis sekali. Sangat disayangkan sekali, seorang hamba Tuhan, yang bertahun-tahun melayani Tuhan, lalu kemudian menjadi lemah, dan meninggalkan Tuhan. Saya berdoa, kisah seperti ini tidak terjadi lagi, kepada siapapun yang mendengarkan program ini. Sebab di dalam kondisi apapun, jika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, sekali lagi kau tidak akan menjadi lemah. Tetapi sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau, bahkan dengan posisi gerejawi, di dalam struktur gerejawi Bapak Ibu, tidak akan pernah menjadi faktor yang bisa memberikan kepastian, bahwa imanmu akan selalu menjadi kuat. Bahkan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan sekalipun, seorang misionaris sekalipun, seorang aktivis gereja sekalipun, kalau dia tidak melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau ia tidak melekat kepada Tuhan, dia tidak intim dengan Tuhan, dia tidak intim dengan firman Tuhan, satu saat nanti, ia bisa menjadi burn out, kelelahan, dan tanpa ia sadari, bisa saja, bisa saja, kemudiannya meninggalkan Tuhan. Tidak sekedar meninggalkan pelayanan, tetapi meninggalkan Tuhan. Tapi dengar baik, saya mau berbicara kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun masalahmu berat, tantangan kehidupanmu begitu besar, engkau akan tetap diberikan kekuatan. Imanmu terus disegarkan untuk terus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, menjadi tari-tarian. Di dalam Tuhan ada kepastian, Bapak Ibu sudah terkasih. Yang terakhir, mengapa penting untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Karena orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dimampukan untuk terus bersyukur. Mari sama-sama kita baca di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18. Dikatakan begini, 1 Thessalonica 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam bahasa asli, bahasa Gerika, digunakan kata eukaristeite. Eukaristeite. Kata ini berbentuk present imperatif. Present imperatif artinya begini, perintah yang diberikan untuk dilakukan secara terus menerus. Sekali lagi, present imperatif artinya begini, perintah yang diberikan untuk dilakukan secara terus menerus. Tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, tidak hanya 1 hari, 1 minggu, 1 tahun. Tidak, artinya begini, terus menerus. Jika hari ini kau mampu bersyukur, besok terus mengucap syukur. Tahun depan terus bersyukur. Kalau tahun-tahun kemarin, berkat Tuhan, sukan, cita, damai, sejahtera, ada menyertai kehidupanmu, engkau bersyukur. Nah, tahun ini ketika Tuhan izinkan, masa-masa yang sukar terjadi, pertanyaannya, mampukah engkau untuk terus bersyukur kepada Tuhan? Jika tahun-tahun yang lalu, kehidupanmu, khususnya secara ekonomi, begitu diberkati Tuhan. Tapi hari ini, tahun ini, Tuhan izinkan, ada akhir mata, ada pergumulan, masih mampukah engkau bersyukur? Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, imannya adalah iman yang dewasa. Dia tidak hanya bisa berkata, Tuhan engkau baik ketika berkat melimpah, tapi dia juga bisa berkata, dia juga bisa betul-betul mengatakan bahwa Tuhan itu baik, sekalipun di masa-masa yang tidak mudah, tidak mudah untuk berkata Tuhan itu baik. Normalnya, butuh alasan yang baik untuk bersyukur. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, apapun kondisinya, mereka mampu bersyukur. Saya berdoa, Bapak Ibu Surah Tertasi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau mampu bersyukur. Karena kekuatan kita, bukan dari manusia, kekuatan kita dari Tuhan. Dengar baik. Kalau sukacitamu berasal dari Tuhan, maka dunia tidak akan pernah bisa merebutnya. Betul hari ini, mungkin usahamu sedang ambruk, tapi percayalah, pandang Tuhan. Tuhan akan memulihkan semuanya. Saya mengajak kita untuk tidak sekedar berdoa supaya masa-masa pandemi COVID-19 ini berlalu. Tidak sekedar berdoa supaya COVID-19 ini segera dilalukan oleh Tuhan. Itu normal menurut saya. Tetapi ada satu hal yang membedakan antara orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dengan sekedar menjadi orang Kristen yang tidak dewasa imannya. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak sekedar berdoa supaya masa yang sukar ini dilalukan oleh Tuhan. Orang-orang yang dewasa imannya, yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan berdoa supaya apa yang menjadi rencana Tuhan atas situasi ini. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Digenapi. Percayalah, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi jika Tuhan mengizinkan masa yang sukar ini, tentulah Tuhan punya rencana. Berdoalah supaya apa yang Tuhan kehendaki itu dinyatakan. Jika Tuhan menghendaki masa-masa yang sukar ini untuk melatih kita untuk terus kuat di dalam Tuhan, maka biarlah kehendak Tuhan terjadi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak di surga, hamba berdoa untuk semua yang menyaksikan program ini, mendengarkan, menyaksikan program ini. Hamba berdoa, biarlah kekuatan daripadamu menjadi nyata di dalam kehidupan setiap umatmu. Mampukan setiap kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, maka kasih karunia mula yang memberikan kami kekuatan. Kasih karunia mula yang terus menuntun kami kepada kehendakmu. Kami mau belajar Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan di masa-masa yang begitu berat ini, biarlah rencanamu yang terjadi Tuhan. rancangan mula yang terjadi. Yang kami rindukan, biar semua umat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong mereka, menopang mereka, memberkati semua kehidupan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka. Kami berdoa untuk Indonesia, biar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Memberkati pemerintah kami supaya mereka bisa memimpin bangsa ini di masa-masa yang sukar ini. Supaya Indonesia boleh melalui masa-masa yang sukar ini dan kembali dipulihkan. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Bahkan seluruh dunia membutuhkan pertolonganmu. Biarlah kasih karuniamu menolong setiap kami. Terima kasih biar firmanmu tidak berlalu, Tuhan. Biarlah firmanmu tertanam di dalam hati kami. Dan kami berdoa mampukan kami untuk terus tertanam, berakar, tumbuh, dan berbuah lebat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I will live, I will not die, the resurrection I rose twice alive in me and I am free in Jesus name. I will live, 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 I will live,